Bismillahirrahmanirrahim Terkait dengan hal ini belakangan agak muncul karena sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita Ini mungkin karena ketidaktahuan atau seperti apa akhirnya bisa terungkap Tapi lebih utama hari ini kita akan membahas apa sesungguhnya D.K. Ramana Dan itu sebetulnya digagas atas dasar apa yang menarik Yang perlu dicatat Bunda Neneng dan Ayahanda dan Bunda di rumah Bahwa sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak Melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 Ada salah satu pasal yaitu pasal 18 Bahwa negara harus bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak itu mendapatkan penanganan secara optimal Dan negara perlu membantu keluarga Keluarga yang dimaksud ini Bunda Neneng adalah Ayah dan ibu yang memiliki anak Yang kemudian mereka menjadi pegawai Baik itu sebagai pegawai negeri Pegawai swasta Pegawai TNI Polrik Anak-anaknya itu harus mendapatkan perhatian Selama ayah dan bundanya Itu melaksanakan tugas kenegaraan Atau mereka aktif di kantor Karena selama 8 jam itu anak-anaknya kan menjadi yatim Iya Untuk itu apa yang harus dilakukan Dan kita bersyukur Pada tahun 2024 ini Presiden bersama DPR juga telah mengundangkan satu undang-undang Yang kalau boleh ayah anda di rumah Coba ambil google Atau gadget kita Buka google Lalu ketik undang-undang nomor 4 Tahun 2024 Tentang kesejahteraan ibu dan anak Pada fase seribu hari pertama kehidupan Nah ini undang-undangnya baru Bunda Neneng Kalau boleh ayah anda dan bunda Untuk membacakan Kenapa Anak-anak dari Para pekerja ini Perlu mendapatkan Perlindungan Dan pemenuhan hak Karena mereka itu kan juga Anak-anak Indonesia Yang kebetulan Ayah dan bundanya itu Mendapatkan tugas Mereka harus Mengeluarkan pikiran tenaga Konsentrasi bagaimana Mengsukseskan program-program yang Dibankan oleh mereka Tapi di pihak lain Ayah anda dan bunda ini Juga mereka adalah Seorang ayah dan seorang ibu yang memiliki anak Dan mereka berharap Anak-anaknya itu hak-haknya terpenuhi Dan terlindungi Nah untuk itulah Nah untuk itulah lahirlah Lahirlah sebuah Gagasan untuk membentuk Tempat penitipan anak Atau daycare Atau sekarang ada istilah tarah Tempat penitipan anak Ramah anak Ini yang kemudian Menjadi Sangat penting Agar Anak-anak yang Ayah ibunya Bekerja itu Selama 8 jam Hak-haknya harus terpenuhi Pertanyaannya Apakah Ini sudah juga diatur Dalam konstitusi Nah ini juga menjadi menarik Sejak tanggal 18 Agustus 2000 Kan undang-undang dasar itu mengalami perubahan Kedua Dengan menambahkan pasal 28B Ayat 2 Nah disana Penekanannya itu adalah Setiap anak berhak hidup Tumbuh Berkembang Terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi Yang kemudian Oleh Presiden Waktu itu Presiden Megawati Soekarno Putri Ini dijadikan dasar Bersama DPR Untuk melahirkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Yang kemudian oleh Presiden penggantinya Presiden SBY Itu undang-undang tersebut Diperkuat Benda Noning Di sana ada Undang 35 tahun 2014 Ada Empat pasal Yang harus Dipastikan Itu terimplementasi Terutama pasal 21 Yang Memerintahkan kepada Pemerintah daerah Wajib dan bertanggung jawab Melaksanakan program Nasional Di bidang Perlindungan Anak Melalui kewijakan Kabupaten Kota Layak Anak Di pasal 22 Sebuah kabupaten Disebut layak Anak itu Ditentukan oleh Dua hal Pertama Pertama adalah Sarana Prasarana Dan Sumber daya manusia Yang ramah anak Nah untuk itu Juga kita harus Pastikan Bagaimana Topik yang Terkait yang kita Bicarakan berarti Harus ada Daycare Yang ramah anak Fasilitas Yang Diperuntukkan Untuk Anak-anak Dari Para pekerja Baik itu Pegawai negeri Maupun Pegawai swasta Pegawai Yang ada di TNI atau di Polri Itu mereka Anak-anaknya itu Harusnya Mendapatkan Hak yang sama Untuk Ditangani Oleh SDM Yang ramah anak Berkata Ah saja Bunda Neni Pegawai-pegawai Yang menangani Anak-anak Di daycare itu Tidak dibenarkan Apalagi sampai Menendang Seperti kasus Yang Agak viral Hari ini Nah ini Menjadi Satu tantangan Ya buat kita Bagaimana Tetangga-tetangga Harus tahu tuh Kalau ada daycare Di sekitar kita Itu jangan Masa bodoh saja Kita harus Pantau Kita harus Cek Bagaimana sarana Prasarananya Nanti kita akan Bahas Tapi dasar hukum ini Juga menjadi penting Kita harus tahu Bahwa Di pasal 22 itu Sarana Prasarana Harus ramah Dan SDM Harus terlatih Bunda Neni Terlatih Konvensi H Anak Yang poinnya itu Ada Empat Prinsip Di konvensi Anak Itu Non-diskriminasi Kepentingan terbaik Bagi anak Lalu Memastikan Kelangsungan Hidup anak Lalu yang terakhir Mendengarkan Pandangan Anak Nah ini Yang kemudian Terkait dengan Prinsip Konvensi Anak ini Ini yang kemudian Diikat Melalui Undang-Undang 35 Itu ada Di pasal 24 Yang menarik Di pasal 24 Kemudian ini Kalau saya ingin Tegaskan Isi dari Pasal tersebut Kalau boleh Ayah anda dan bunda Perlu juga memahami Secara bersama-sama Di rumah Yaitu Bunyinya Negara Pemerintah Pemerintah Daerah Menjamin Suara anak Didengar Sesuai dengan Usia Dan Kecerdasan Terkait dengan Daycare Bagaimana daycare Yang rama anak Ya kita Bisa Tanyakan kepada Anak-anak Mungkin ada Alumni Daycare Mereka sudah bisa Berbicara Atau bercerita Itu juga Perlu kita harus Pastikan Sehingga Kalau Ada pengalaman Pengalaman Yang positif Itu berarti kita harus Tindak lanjut Atau kita lanjutkan Tapi kalau ada yang Hal-hal yang Mendapatkan Catatan Yang seperti Kejadian Sekarang Itu juga Perlu Mendapatkan Perhatian Tapi yang Tidak kalah Penting juga Ada di Pasal 72 Jadi Pemerintah Itu Kemungkinan Tidak sanggup Untuk menyediakan Sarana Prasarana Secara Masif Ya Mungkin Karena Keterbatasan Anggaran Atau Mungkin Ini juga Jadi tantangan Ketidakpahaman Dari Orang-orang Yang ada Di pemerintah Sehingga Hak-hak Anak Dari Pegawai Negeri Maupun Pegawai Swasta Yang tenaganya Itu Dimanfaatkan Oleh negara Yang kemudian Mengakibatkan Anak-anaknya Tidak Mendapatkan Pelayanan Secara optimal Dan Itu Harusnya Diwujudkan Dalam Daycare Bukan Ditaruh Di neneknya Atau Ditaruh Di Tempat-tempat Yang Tidak Sesuai Dengan Hidup Tumbuh Kembang Anak Itu harus Dipastikan Untuk Itu Perlu Ada Dukungan Juga Dari Masyarakat Masyarakat Sini Bisa Liasan Atau Organisasi Keagamaan Lalu Yang kedua Didukung Juga Oleh Dunia Usaha Sekarang Bunda Nuning Di Beberapa Perkubunan Sawit Itu Mereka Sudah Sangat Memperhatikan Atau Di Beberapa Kawasan Industri Seperti Yang Ada Di Surabaya Itu Mereka Terutama Itu Digerakan Oleh Para Serikat Buruh Membangun Fasilitas Daycare Untuk Anak-anak Dari Para Pekerja Itu berarti Orang tua Orang tua Yang Tadinya Sering-sering Minta izin Bu Minta izin Bu Atau Mandor Saya Masuk dulu Anak saya Akhirnya Ini Dijawab Oleh Manajemen Itu Membangun Fasilitas Dari Daycare Posyandu Pakud Lalu Sampai SD SMK Dan Itu Sebetulnya Yang akan Diuntungkan Juga Perusahaan Itu sendiri Coba Kalau Mereka Ingin Berkelanjutan Dengan Mereka Membantu Orang tua Untuk Memastikan Terpenuhnya Hak-hak Anaknya Itu kemungkinan Anak-anak Ini akan Tumbuh Dan berkembang Secara optimal Yang kemungkinan besar Mereka jadi kader Yang akan melanjutkan Pekerjaan Ayah ibunya Dan mereka bisa direkrut Untuk menjadi Pegawai Di perusahaan-perusahaan Ini dunia usaha Juga menjadi Penting Dan Ini juga Kalau kita Membaca Inginan Kita Sebutkan juga Ada Aturannya Itu akhirnya ada Tidak cukup Di situ juga Media Nah media Hari ini Mereka Belum banyak Menjelaskan Apa itu Dekir Baru radio Rasil Hari ini Kita Coba Bangun Pemahaman Bersama-sama Kalau yang lain Itu lebih Memberitakan Hal-hal Yang Baru terjadi Ada kasus Baru itu Di Blow up Untuk itu Kita harus Sama-sama Ambil bagian Media masa Kalau boleh Ambil bagian Untuk Mendisiminasikan Bahwa Pentingnya Anak-anak Dari Para pekerja Itu Mereka Mendapatkan Pelayanan Yang ramah Anak Melalui Dekir Nah itu Itu undang-undang Yang Diatur Di undang-undang 35 tahun 2014 Benar Duning Lalu Undang-undang Selanjutnya Yang Barusan tadi Saya sudah Sebutkan Yaitu Undang-undang Nomor Empat Tolong dicatat Ayah Anda Dan Bunda Di rumah Undang-undang Nomor Empat Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Itu Kita hitung Dari Usia Dalam Kandungan Plus Dua Tahun Coba Kita Ambil Rujukannya Ada Di Surat Al-Baqarah 233 Lalu Di Surat-surat Di Luqman Juga Ada Itu Menjadi Penting Juga Kita Perlu Dalami Lalu Lalu Selanjutnya Karena Di Pasal 21 Tadi Bahwa Pemerintah Daerah Wajib Melaksanakan Program Nasional Di bidang Perlindungan Anak Melalui Kabupaten Kota Layak Anak Itu Presiden Juga Sudah Menerbitkan Undang Undang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak Di PPRES Itu Menekankan Salah Satu Indikator Sebuah Kota Layak Anak Itu Adalah Adanya Fasilitas Terstandarisasi Ramah Anak Yang Diatur Di dalam Kluster Lingkungan Keluarga Dan Pengesuhan Alternatif Untuk itu Ayahanda dan Bunda Ini terkait Dengan Besok Tanggal 27 November Tahun 2024 Dimana Kita akan Memilih Gubernur Memilih Bupati Wali Kota Itu Ada Satu Kewajiban Dari Mereka Itu Adalah Memastikan Provinsinya Kabupaten Kotanya Menjadi Kabupaten Layak Anak Siapa Yang sangat Menentukan Ini Bunda Noning Tiada Lain Adalah Bupati Gubernur Wali Kota Yang terpilih Untuk Itu Ibu Bapak Pendengar Radio Rasil Sebagai Orang Yang Hebat Pasti Memiliki Alasan Untuk Memilih Siapa Yang Akan Bakal Kita Serai Sebagian Kewenangan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Bupati Wali Kota Pilih Pilih Tanya Coba Salah Satu Pertanyaan Apakah Mereka Berperspektif Pada Anak Peduli Peduli Kepada Anak Atau Terutama Para Pekerja Dari Serikat Buru Bisa Tanya Serikat Buru Termasuk Guru Guru Kan Itu Serikat Buru Dosen Juga Serikat Buru Bisa Tanya Calan Bupati Calan Wali Kota Bagaimana Nanti Kalau Anak Anak Kami Asik Bekerja Untuk Mengoptimalkan Produksi Atau Meningkatkan PAD Daerah Apakah Anak Kami Itu Mendapatkan Layanan Tidak Melalui Daycare Kalau Itu Tidak Dijawab Oleh Mereka Buat Apa Kita Memilih Gubernur Buat Apa Kita Memilih Calon Bupati Wali Kota Yang Tidak Memiliki Pemahaman Terkait Dengan Apalagi Memperjuangkan Karena Kalau sudah ada Di Ide Bupati Wali Kota Tapi Salah Memilih Kepala Dinas Wah juga Akhirnya Masa Ada sebuah Daycare Yang dibangun Cuma dikasih Ijin Tapi Dianggap Sebetulnya Dia bukan Ijin Daycare Tapi Ijin Pak Ut Di Lapangan Mungkin Siapa Yang bertugas Untuk Menjadi Pemantau Menjadi Pengawas Dan mereka Harus Bertanggung jawab Kalau polisi Yang hebat Yang menangani Kasus Seperti ini Sebetulnya Yang ditangkap Itu juga Hadis Pendidikan Yang memberikan Ijin Lalu Para Seksi-seksi Kalau polisi Yang Memiliki Pemahaman Ini juga Perlu Dia harus Paham Terkait Dengan Hal ini Lalu Yang selanjutnya Lebih Dalam lagi Bunda Diatur oleh Peraturan Menteri Pemberian Perempuan Dan Pendidikan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak Di Peraturan Ini Lebih Tegas Lagi Salah Satu Indikator Yang Mengatur Tentang Terstandarisasi Pelayanan Anak Itu Menyebutkan Daycare Atau Tempat Penitipan Ramah Anak Yang menjadi Pokok Bahasan Kita Lalu Pada Awal 2024 Ini Menteri Pemberian Perempuan Juga Telah Menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2004 Hampir sama Seperti Nomor Undang Tadi Yaitu Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak Dan Salah Satu Yang Diatur Disitu Bunda Nuning Adalah Tentang Daycare Ramah Anak Kalau Boleh Ibu Bapak Yang Tadi Sudah Menyimak Agak Sedikit Panjang Bisa Ambil Itu Undang Undang Yang Saya Sebutkan Pertama Coba Kita Buka Bunda Undang Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesecatraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Kelahiran Pertama Disana Itu Ada Di Pasal 4 Ayat 3 Huruf E Disana Mendekankan Setiap Ibu Berhak Setiap Ibu Berhak Mendapatkan Akses Penitipan Anak Terjangkau Secara Jarak Dan Biaya Ini Sebetulnya Kalau Anggota DPR Pada Saat Menyusun Itu Telah Memahami Konvensi H Anak Seharusnya Tidak Ada Kata Biaya Biaya Ini Seharusnya Dibebankan Ke Negara Karena Anak-anak Dari ASN Atau Dari Swasta Atau TNI Polri Itu kan Orang Tuanya Itu Bekerja Untuk Negara Untuk Memastikan Bagaimana Ini Negara Bisa Berkembang Anak-anak Anaknya Juga Harus Terpenuhi Hak-haknya Harusnya Pernyataan Biaya Ini Harusnya Ditanggung Oleh Pemerintah Melalui Bupati Wali Kota Atau Gubernur Atau Presiden Nah Ini Presiden Yang Terpilih Nanti Siapa Yang Akan Dilantik Apakah Ini Juga Harus Memastikan Dan Ini Kita Harus Perjuangkan Itu Yang Seharusnya Seperti Perusahaan Perusahaan Atau Perkubunan Kelapa Sawit Itu Sudah Memasukkan Item Ini Sebagai Bagian Dari Upaya Mereka Bukan CSR Bunan Tapi Itu Seharusnya Dihitung Menjadi Bagian Dari Biaya Yang Harus Itu Diatur Setiap Tahun Rutin Tahunan Karena Dia Jadi Bagian Seperti Bunan Nuning Sekarang Setiap Anak Pegawai Itu Kalau Pegawai Negeri Atau TNI Polri Kan Dapat Tunjangan Dari Negara Daycare Itu Menjadi Bagian Tunjangan Untuk Semua Di Seribu Hari Pertama Kelahiran Sampai Kalau Itu Kalau Daycare Itu Harus Sampai 6 Tahun Lalu Bagaimana Dengan Anak Yang Usia 7 Sampai 18 Tahun Di Beberapa Daerah Mereka Sekarang Sudah Mengembangkan Seperti Di Kelaten Itu Pernah Kami Temui Itu Rumah Transisi Dimana Anak Anak Kalau Dia pulang Ke Rumah Ayah Ibunya Tidak Ada Akhirnya Mereka Tidak Langsung Ke Rumah Tapi Mereka Ke Rumah Transisi Yang Dikelola Oleh Pensiunan Guru Yang Dimana Guru-guru Itu kan Mereka Tidak Mau Cepat Pikun Selalu update Akhirnya 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 Anak Anak Itu Datang Ke Rumah Transisi Itu Mereka Belajar Matematik Belajar Bahasa Belajar IPA Dari Guru-guru Senior Yang sudah Prinsing Ini Kedepan Berharap Itu Khusus untuk Anak-anak Yang usia Di atas 6 tahun Bagaimana dengan Anak usia Di bawah Di bawah 6 tahun Itu Apa yang harus Mereka Dapatkan Itu Di pasal 4 Ayat 3 Huruf E Coba kita Lihat Di Pasal 30 Ayat 3 Huruf C Pemberi Kerja Ini berarti Swasta Bisa saja Atau Negara Juga Memberikan Dukungan Tempat Kerjanya Berupa Tempat Penitipan Anak Di Beberapa Kementerian Itu Sudah Ada Fasilitas Dan Ada yang Sudah Dapat Penghargaan Dari Kementerian Dekir Lalu Di Provinsi Seperti Di Banten Itu Ada Bunda Duning Di DKI Jakarta Lalu Di Kabupaten Kota Seperti Yang Ada Di Daerah Sekitar Kita Karena Mereka Sudah Terpengaruh Atau Terpapar Informasi Bahwa Ini Menjadi Menjadi Salah Satu Indikator Sebuah Kabupaten Kota Layak Anak Lalu Ini Yang Menjadi Penting Ayah Anda Dan Bunda Terkait Dengan Pasal 30 Ayat 6 Huruf C Moda Transportasi Perlu Ada Dukungan Fasilitas Berupa Tempat Penitipan Anak Kalau Kita Lihat Di Penjelasan Misalnya Di Bandara Atau Dimana Itu Kan Ada Pegawai-pegawainya Yang Bekerja Juga Itu Bisa Bersama Komunitas Untuk Dapat Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Ini Seperti Di DKI Jakarta Di Beberapa RP Itu Sudah Mulai Didorong Untuk Ada Fasilitas Itu Atau Ada Di Beberapa Sekolah Saya Di Kota Bekasi Itu Ada Sekolah Yang Bagus Itu Sekolah Bunda Nuning Dari Dekar Sampai SMP Betapa Hebatnya Dan Itu Swasta Yang Dibangun Oleh Seorang Bapak Dan Ibu Yang Punya Apa Punya Harapan Nanti Dari Sekolah Sekolah Itu Lahir Orang-orang Yang Hebat Itu Sebetulnya Diawali Dia Bangun Kolam Renang Dari Kolam Renang Berkembang Jadi Sekolah Dari Sekolah Jadi Anak-anak Itu yang Benar-benar Kalau kita Ingin Menemukan Anak-anak Kita Hebat Memiliki Bakat Dan Minat Dengan Portofolio Yang Terekam Secara Baik Dan Jelas Dan Akhirnya Mendapatkan Rekomendasi Ayah Guru Guru Lanjut Bahwa Anak Ibu Bapak Perlu Mempertahankan Ini Dan Perlu Mendapatkan Perhatian Itu Akan Lebih Optimal Pertanyaannya Bunda Dekar Atau Taman Penitipan Anak Yang Ramah Anak Itu Apa Maksudnya Itu Taman Asuh Anak Yang Menerapkan Prinsip Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khususus Pemenuhan Hak Anak Itu Berarti Ada Beberapa Klaster Di sana Itu Yang Harus Diperhatikan Antara Lain Hak Yang Ada Di Hak Sipil Dan Kelebasan Kalau Terkait Dengan Akte Itu Menjadi Penting Tapi Identitas Anak Itu Sudah Mulai Dibangun Di Dekir Lalu Kemudian Anak Anak Itu Sudah Mulai Bebas Berekspresi Tapi Harus Bertanggung Jawab Itu Harus Dilatih Di Sana Lalu Kemudian Anak Itu Privasinya Harus Dijaga Tidak Boleh Mudah Di Expose Sembarangan Lalu Kemudian Mereka Terhindar Dari Kekerasan Lalu Kemudian Mereka Mendapatkan Lingkungan Alternatif Yang Benar-benar Layak Untuk Mereka Tapi Yang Tidak Kala Penting Benar-benar Terkait Dengan Kesehatannya Lalu Kemudian Terkait Dengan Pendidikannya Di sana Di daycare Itu Orang-orangnya Harus Orang-orang yang Terpilih Memiliki Pengetahuan Terkait dengan Anak Dan Pengetahuan Tentang Perkembangan Anak Lalu Lalu Yang 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 Penting Juga Dia Harus Memiliki Keterampilan Yang Minimal Salah Satu Keterampilannya Itu Adalah Berkomunikasi Dengan Menggunakan Frekuensi Anak Anak Fekuensi Orang Tua Benar-benar Anak Fekuensi Anak Supaya Kita Akan Mudah Berinteraksi Dengan Anak Tapi Yang Tidak Kalau Penting Para Pengelola Dari Satpam Sampai Pengurus Yang Jadi Pengurus Atau Pemilik Dekir Yang Bermasalah Harusnya Itu Tidak Terjadi Harusnya Mereka Sebelum Bangun Dekir Itu Harus Ikut Pelatihan Konvensi Anak Minimal Nonton Di Channel Layak TV Saya Ada Materinya Banyak Tentang Konvensi Layak Anak Konvensi Anak Pahami Itu Karena Disana Pendekanannya Ada empat Prinsip Pertama Non Diskriminasi Siapa Saja Anak Itu Dari latar Belakang Mana Saja Dia Boleh Menerima Lalu Yang Kedua Kepentingan Terbaik Bagi Anak Karena Dekir Itu Dipercaya Oleh Ayah Dan Ibu Yang Ingin Dia Mau Mensumbangsikan Semua Pikiran Tenaganya Untuk Negara Tapi Dia Berharap Selama Selama Delapan Jam Anaknya Itu Tidak Mendapat Sentuhan Belayan Dari Ayah Ibunya Anak Anak Ini Mendapatkan Sentuhan Yang Terbaik Dari Para Pengelola Dekir Itu yang Kedua Sikap Itu Harus Ada Yang Ketiga Terkait Dengan Kelangsungan Hidup Ibu Ibu Bapak Anak Itu Adalah Manusia Yang Memiliki Harkatan Martabat Untuk Itu Harus Selalu Dihormati Dan Dihargai Minimal Anak Itu Tidak Boleh Mendapatkan Kata Ah Bayangkan Teguh Dan Berkata A Saja Kepada Anak Tidak Boleh Karena Anak Itu Adalah Manusia Yang Dipercayakan Oleh Ayah Ibunya Itu Kepada Para Pengelola Take care Untuk Itu Mereka Harus Terlatih Mereka Itu Harus Memiliki Keterampilan Dan Sikap Yang Yang Saya sebutkan Sekarang Kelangsungan Hidup Lalu Tumbuh Tumbuh Itu artinya Memberi makanan Dan minum Benar-benar Yang Harus Terbaik Halal Halalan Dan Toiban Lalu Yang Selanjutnya Berkembang Berkembang Artinya Setiap Detik Setiap Menit Setiap Jam Itu Anak Itu Hanya Terpapar Informasi Positif Kalau Harus Ada Informasi Negatif Itu Mereka Segera Diingatkan Anak-anak Itu Harus Diingatkan Jangan Itu Dilakukan Dan Itu Ibu Bapak Ayahanda Dan Bunda Orang-orang Harus Dilatih Kalau Ikut Pelatihan Yang Sering Kami Lakukan Dengan Kemarin Terakhir Dengan Forum Anak-anak Usia SMP Dan SMA Itu Dilatih Hari Pertama Belajar Tentang Konvensi Anak Tapi Hari Kedua Bunda Nuning Bagaimana Mereka Bekerja Dengan Anak Itu Itu Akan Terlihat Ekspresi Orang-orang Yang Selama Ini Bermasalah Dari Segi Komunikasinya Atau Dari Segi Kontak Dengan Sesama Itu Akan Terlihat Ini perlu Dilatih Lalu Yang Terakhir Menjadi Penting Adalah Mendengarkan Pandangan Anak Untuk Itu Di Peraturan Menteri Pemberan Perempuan Bunda Nuning Itu Ada Empat Aspek Sebuah Daycare Itu Memiliki Layanan Ramah Anak Apa Saja Aspeknya Itu Bunda Pertama Manajemen Layanan Manajemen Layanan Di sana Ada Terkait Dengan Kebijakan Perlindungan Dan Keselamatan Anak Ada Nanti Dicek Ibu Bapak Yang Punya Ide Mau Membangun Daycare Atau Sudah Punya Daycare Coba Sekarang Lihat Apakah Ada Kebijakan Perlindungan Dan Keselamatan Anak Kalau Belum Harus Buat Lalu Kedua SDM Ketiga Mekanisme Perencanaan Lalu SOP Layanan Otomatis Yang Menangani Itu Aspek Pertama Aspek Kedua Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan Itu Anak Sampai Jatuh Saja Dia Masih Tertawa Begitu Lembutnya Itu Bagian Tidak Ada Yang Tajam Tidak Ada Yang Membuat Anak Cedera Jadi Memang Harus Dibuat Seoptimal Mungkin Lalu Kemudian Produk Dan Layanan Produknya Antara lain Benar Menurut Otomatis Pengasuhan Harian Anak Itu Yang tadi Sudah kami Sebutkan Anak Anak Ini Adalah Yang Dipercayakan Oleh Ayah Ibu Kepada Ibu Bapak Itu Harus Dan Itu Sebetulnya Menjadi Kewajiban Apa Tanggung jawab Dan Kewajiban Bupati Wali Kota Bunda Nuning Kebayang gak Ada Satu Anak Saja Itu Mengalami Cedera Itu yang rugi Bukan ayah ibunya Saja Tapi Siapa Bunda Nuning Bupati Wali kota Gubernur Presiden Karena Kan Bupati Wali kota Gubernur Dan Presiden Itu Memiliki Anak Yang hebat Itu Itu Dia Menginvestasikan Banyak Layanan Kesehatan Dia membangun Apa Bunda Nuning Puskes Apakah Hanya fisik Saja Puskes Tidak Ada Dokter Ada Bidan Ada Ahli Terapis Kalau sekolah Bangunan sekolah Ada guru Ada buku Ada Purpustakan Tapi itu semua juga Harus ada layanan Jalan Ini Kalau ada satu anak Yang mengalami masalah Itu yang kemudian Yang rugi itu Bukan hanya Ayah dan ibu Tetapi Bupati Wali kota Gubernur Dan Presiden Hari ini Dengan ada Kasih seperti ini Tidak ada itu Bupati Gubernur Yang bicara Karena mereka Sarang mikir Bagaimana saya bisa Pilih lagi Nah itu Harusnya itu Calon-calon Bupati Wali kota Bisa Topik ini Yang diambil Bahas Bagaimana itu Anak-anak pegawai negeri Supaya mereka Tenang kerja Bukan hanya yang Honor Yang di Pecat Secara massal Ada 7 ribu Bermasalah itu Lalu kemudian Layanan fisik Layanan psikologis Layanan pendukung Tapi tidak Kalah penting Yang keempat itu Denaga penyedia layan Nah ini terakhir Ini Informasi Kalau boleh Ayah anda dan bunda Yang masih Mendengarkan Radio Rasil Nah coba Ambil google Ketik SNI 9255 Tahun 2024 Nah itu baru Diluncurkan sebuah Standar nasional Indonesia Mengenai Tempat penitipan Anak Nah disana itu ada Beberapa perseratan Kalau kita mau bangun Dan ini sebetulnya Satu Ruang yang perlu kita Dorong bersama-sama Terutama Ayah anda dan ibu Sebagai pegawai negeri Swasta TNI Polri Anak-anak ibu Anak bapak ibu 8 jam mereka Menjadi yatim piatu Untuk itu Apa yang harus diupayakan Ibu bapak harus Mendorong Kepada presiden Gubernur Bupati wali kota Harus Menyediakan Fasilitas ini Demi Anak-anak Indonesia Yang ibu bapak lahirkan Supaya mereka Bisa Terpenuh haknya Dan berkembang Perseratan Untuk sebuah Dekir itu Pertama Punya kebijakan Otomatis kebijakan Kemudian Dokumen perencanaan Lalu Memiliki sumber daya Sumber daya Bukan hanya sumber daya manusia Tapi juga sumber daya keuangan Supaya sustainable Lalu Punya Sumber daya Jejaring Kemitraan Jadi Kalau butuh psikolog Tidak perlu harus Kerjasama dengan universitas Sekarang Universitas itu Kan Mereka punya Pengadian masyarakat Hari ini Ada banyak dekir Kemana aja mereka itu Ada banyak itu Ada berbagai fakultas Dari Kedokteran Fakultas Kesehatan masyarakat Ada Kebidanan Ada Fakultas Psikologi Apa lagi Itu Perlu Bermitra nih Lalu Perseratan Penyelenggaraan Layanan Perseratan Keselamatan Anak Keselamatan anak Detail Bunda Nuni Kalau kita mau Periksa itu Banyak sekali Kemudian Manajemen risiko Kebencanaan Itu harus Ada manajemen risiko Itu berarti Mitigasinya Memang benar-benar Bagaimana Kalau terjadi Gempa Ibunya ada Di kantor Bapaknya ada Di kantor Sebelah Lalu anaknya Ada di daycare Bagaimana itu Kepanikan dari Kedua orang tua Untung mengetahui Kalau di daycare-nya Tidak ada orang yang Sudah dipersiapkan Kalau ada Informasi darurat Ini kemana mereka Harus telpon Atau Misalnya nih Di daycare-nya Ada masalah Bagaimana dia segera Bukan disembunyikan Terima kasih kepada Guru-guru Atau orang-orang yang Bekerja di daycare Yang bermasalah hari ini Itu mereka Bisa Speak up Itu menjadi Penanda orang-orang Itu sudah terlatih Tapi mereka Mereka sudah punya Dua pilihan Mau Kayak sekarang Kasusnya Daycare-nya Atau sekolahnya itu Sudah ditutup Berarti mereka kan jadi Tidak bekerja Itu pilihan Yang mereka ambil Tapi mereka adalah Sebagai martir Untuk anak-anak Indonesia Masya Allah Ini sebetulnya mereka Harus Diperlakukan Secara Penuh Kebijaksanaan Terutama Teman-teman polisi Yang menangani Anak-anak Kasus ini Itu juga harus Perhatikan Lalu Juga perlu Di dalam itu Orang-orang yang Melakukan kekerasan Sebetulnya Mereka itu Dulu adalah Korban kekerasan Kalau itu Didetailkan Kita akan mendapatkan Solusi yang terbaik Lalu terakhir Ada Pementauan Evaluasi Dan Pelaporan Intinya benar-benar Kalau kita ingin Anak-anak Dari Pegawai negeri Pegawai swasta Bukan hanya mendapatkan Tunjangan pajak Dari Dari Kementerian Keuangan Atau dapat Tunjangan Semacam Bentuk uang Tapi Salah satu Tunjangan Yang harus Didapat oleh Anak-anak Pegawai negeri ini Tadi Harus Mereka Selama 8 jam Itu ditangani Oleh Orang-orang Atas nama Negara Untuk Menyelamatkan Mereka Karena selama 8 jam Mereka terpisah Dari Ayah Dan Ibu Dan dampaknya Itu luar Buasa Benar-benar 8 jam Mereka menjadi Yatim itu Sehingga Kita akan Menemukan Anak-anak Pegawai negeri Maupun Swasta Mereka Sama Seperti Anak-anak Dari orang tua Orang tua Yang ada di rumah Demikian Semoga Informasi ini Bermanfaat Kalau ada yang Tanya-jawab Boleh juga Terima kasih Dr. Hamid Rihwan Awad Ini adalah Informasi Baru Bagi kita Mungkin Karena Meskipun Kita sudah Lihat banyak Tempat-tempat Penitipan Dan segala macamnya Tapi apa yang Dr. Hamid Sampaikan Begitu Pedulinya Pemerintah Pada Buah hati kita Pada anak-anak muda Anak-anak belia ini Jadi Mudah-mudahan Itu Ngomong-ngomong Persisnya Ditelor Atau dilahirkan Kapan Kalau Aturan itu Sudah lama Sudah ada Enggak Yang sekarang Yang termasuk 22 24 tadi Ya 2024 2024 Itu bulan apa Yang mana nih Yang Undang-undang nomor 22 Bulan April Oh baru April Pantes ya Kalau kita kurang Mendengar Tentang update Terhadap hal ini Ini ada pertanyaan Tidak ada Namanya 0811 Sekian-sekian Dr. Hamid Kalau pemerintah Begitu peduli Dengan penyediaan Daycare Yang optimal Seperti yang disebutkan Itu Sudah ada Di mana saja kah Karena Indonesia ini Luas sekali Apakah baru Di kota-kota besar Atau Boleh tolong disebutkan Saya kebetulan Di Jakarta Selatan Iya Baik Kalau undang-undang tadi Itu tanggal 2 Juli Beneran ini Baru 2 Juli ya Sekarang kan Masih bulan Agustus Awal juga ya Memang baru Kalau daycare itu Ada di Pemkot Coba cek Di Pemkot Atau Di beberapa RPTRA Kita sebenarnya Bisa searching Di Google Tapi Lebih banyak Daycare itu Di Kelola oleh Swasta Dan Berbayar Seharusnya Dekare-dekare itu Harusnya dibiayai oleh Negara Kapan itu Bagaimana kita harus Memperjuangkan Tapi jangan bilang Pak lebih banyak ini Kita mau bangun dari Fasilitas yang lain Pegawai negeri kan sudah dapat Tunjangan gaji Bagaimana mereka bisa Me Optimalkan 100% Tenaga mereka Tapi Pikiran mereka itu Terpecah Kan kita selalu berharap Roh dan jasad itu Menyatu pada saat Bekerja Tapi Pada saat Mereka keluar dari Muka pintu saja Bunda Nuni Sampai ke kantor Bagaimana ya Anak saya ini Apalagi kalau Hanya di Bukan hanya Dititipkan kepada Ayah ibunya Yang pensiun Yang juga punya masalah Dari segi Kesehatan Dan dari segi Reflek Dan dari segi Mawas Untuk menjaga Cucu-cucu mereka Akhirnya Harusnya Si ayah Ibu yang Bekerja itu Menjadi Individu yang Produktif Itu ter Pecah Konsentrasinya Hanya memikirkan Anak Coba bagaimana Kalau Wali kota Bupati Gubernur itu Membangun Dekir Pertanyaannya Pegawainya itu Dari mana isinya Sebetulnya Dari Distribusi Pegawai Terutama Dikelola oleh Seorang Bagian Kepegawaian Memastikan Bahwa Dua tahun Yang akan datang Itu Ada pegawai-pegawai Yang akan Dipromosikan Baik promosi Untuk sekolah Atau promosi Untuk jabatan Orang-orang Itu Misalnya Dede care itu Kan butuh Kesehatan Tenaga kesehatan Ada Ahli giji Ahli Kebidanan Dokter Orang-orang Itu Ditempatkan Dede care Milik dari Pemerintah Kemudian Dede care itu Butuh guru Guru PAU Terutama Kita lihat nih Mana nih Pegawai negeri Yang ada di TKTK Yang ada di Wilayah sekitar Dan dia ini Kayaknya Akan dipromosikan Untuk sekolah Dia ditempatkan Di sini Dua tahun Wah Dia Itu akan Sesuatu Hal yang Baru buat dia Dan itu Menjadi tantangan Lalu Butuh Ahli Psikolog Psikolog Itu bisa saja Di bawah Dinas Kesehatan Di beberapa Puskes sekarang Benanuning Itu sudah mulai ada Seperti di Jogja Atau di DKI Jakarta Di setiap Puskes itu Semua Mulai ada Psikolog Karena banyak Aluni Psikolog Yang belum Diserap Secara Optima Dia ditempatkan Dede care Lalu Satpol PP Satpol PP Yang sudah dilatih Otomatis Yang memiliki Pemahaman Tentang anak Mereka Dipersiapkan Untuk Naik jabatan Dua tahun yang akan datang Tapi Mereka harus Di situ dulu Dan Pertanyaannya Gajinya dari mana Kan mereka Sudah ASN Lalu tinggal Makanan Minuman Tinggal diambil Dari Program-program Kalau ini Ayah anda dan bunda Yang bertanya itu Punya Hal yang perlu Didorong Yang utama Yang paling dekat Sekarang Pemilihan Gubernur Pemilihan Wali kota Oktober yang akan datang Kalau salah pilih Yaudah 5 tahun yang akan datang Anak-anak pegawai negeri Atau swasta Itu Sama seperti Kasus-kasus yang Muncul lagi Semoga daycare nya gratis Amin Meskipun kita masih Terus berharap ya Karena segala sesuatu Yang free itu Bukan hal yang mudah Untuk terwujud Ini dari Bung John Pertanyaannya Assalamualaikum Maaf nih Di luar Di luar bahasan Daycare Tentang Perpres Peraturan presiden Yang Terkait dengan Aturan Kontroversi Pemberian alat Kontrasepsi Untuk siswa Dan remaja How come Peraturan pemerintah Yang terbaru Nomor 28 Tahun 2024 Sebetulnya Di Tim itu Ini Kalau Pembahasan Sebuah peraturan Pemerintah itu Sebetulnya Itu diawali Dengan Pertemuan-pertemuan Tapi yang Paling utama itu Adalah Hadirnya Mereka-mereka Dari Perwakilan Kementerian Terutama dari Bihukum Ini Kemungkinan besar Diindikasikan Ada beberapa Tim Yang Menjadi Aktivis-aktivis Di Satu sisi Yang Harus Memastikan Sebuah Konsep terkait dengan Pendidikan Seks Itu jadi Tim Yang seharusnya Kan yang didorong itu Adalah Mereka-mereka Yang ahli Bidang Kesehatan Reproduksi Sehat Kalau Kita Menemukan Dua Titik ini Berbahas Kalau yang Di pendidikan Seks itu Kan Memastikan Mereka Mereka Yang beresiko Seksual Itu Supaya Tidak Akan Menularkan Penyakit-penyakit Yang diakibatkan oleh Sesuatu hal Itu akhirnya Mereka perjuangkan Perlu ada Kontrasepsi Tapi Kalau Untuk Kesehatan Reproduksi Sehat Untuk itu Itu perlu Di Ibu Bapak Yang bertanya Tadi Sebetulnya Kita punya Legal standing Peraturan Pemerintah itu Bisa Dilaporkan Ke Mahkamah Agung Karena Itu nanti Tugasnya Mahkamah Agung Tapi Kalau Kita Mau lihat Undang-undang Itu kita Bisa Laporkan Ke Mahkamah Konstitusi Sehingga Apa yang Kita persoalkan Itu Bisa Ada jalan Keluarnya Jadi Itu mekanismenya Tapi yang Mulai kita dorong Sekarang ini Di Kelas-kelas Yang kami Lakukan Berharap Terkait dengan Implementasi Pasal 24 Konvensi H.A.N. Ada Dua Unsur Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Terutama Kasus-kasus Kekerasan Seksual Yang Ditangani Oleh Polres Atau Oleh Polda Atau Mabes Polri Yang Pelakunya Anak-anak Itu Yang paling Manya Kekerasan Seksual Untuk Itu Kedepan Didorong Didorong Sekarang Yang 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 Salah Salah Satu Memastikan Ya Salah Satu Testimoni Si Ayahnya Bisa Bercerita Kepada Anaknya Nah Nih Papa Sama Ibu Waktu Menikah Itu Dirayakan Secara Besar-besar Kenapa Karena Ayah Menjaga Harga Diri Ayah Dan Ayah Menghargai Salon Ibumu Nah Itu Materi Yang Juga Kemungkinan Ada Ayah Yang Waktu Proses Mereka Menikah Itu Ditangkap Dulu Sepul PT Perlu Juga Diceritakan Kepada Anaknya Supaya Ada Hal Yang Perlu Dihindarkan Oleh Anak-anaknya Terutama Menghargai Lawan Jenis Pertama Perempuannya Itu Yang Pertama Yang Dilatih Yang Kedua Adalah Ibu Yang Memiliki Anak Gadis Satu Tahun Menjelang Masa Balik Selain Dapat Materi Tentang Kesehatan Reproduksi Mendapatkan Materi Tentang Tohara Dari Ustazah Dan Juga Mendapatkan Pemahaman Mengenai Bahwa Bagian Bagian Tubuh Dari Anak Kenemaja Putri Itu Tidak Boleh Disentuh Oleh Siapapun Termasuk Bundanya Tapi Sekarang Bunda Menyentuh Itu Tidak ada Di ruangan Kita Tapi Melalui Handphone Dia 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 Minta Kepada Anak Itu D Kayaknya Pakaiannya Masih Ada Benangnya Masih Ada Kalau Boleh Bagian Tuh Semua Dan Setelah Semua Gambar Itu Didapat Oleh Yang Menyedot Foto Langsung Dikirim Nomor Rekening D Kalau Kamu Tidak Transfer Uang Ini Nanti Foto Kamu Akan Disebar Yang Mengancam Itu Sebetulnya Dia Takut Untuk Menyebarkan Tapi Karena Anaknya Sudah Penuh Dengan Ketakutan Akhirnya Anak Itu Berbagai Cara Dia Harus Penuhi Akhirnya Uang Itu Harus Ditransfer Materi Ini Penting Harus Dilatih Karena Seperti Kasus Yang Sekarang Ini Dengan Peraturan Pemerintah Ini Sebetulnya Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi Atau Pendidikan Seksi Masih Kontroversial Tapi Kalau Itu Kita Lati Ayah Dan Ibunya Itu Kemungkinan Penolakannya Akan Rendah Tapi Yang Jadi Tantangan Mana Ada Ayah Dan Ibu Yang Mau Bersedia Datang Ke Kelas Untuk Mendapatkan Pelatihan Seperti Ini Juga Perlu Kita Perjuangkan Saya Sebagai Orang Yang Terus Menerus Untuk Mempengaruhi Pemerintah Di Kabupaten Kota Itu Sudah Menyampaikan Dan Sudah Sebagian Sudah Mulai Memahami Dan Mau Menerjemahkan Itu yang Pertama Yang Kedua Ini Bunda Nuning Terkait Dengan Anak-anak Yang Mengalami Perubahan Orientasi Seksual Perubahan Orientasi Seksual Ini Bunda Nuning Saya Lebih Senang Lebih senang Kepada Sesama Dia Dan Dia Mendapat Kenyamanan Ketenangan Dan Sosok Ayah Yang Diharapkan Itu Ada Dia Dapat Dari Teman Sejenis Dengan Dia Dan Ini Perlu Ibu Bapak Menjadi Satu Gerakan Yang Optimal Temukan Anak-anak Yang Mengalami Perubahan Orientasi Seksual Ini Mereka Itu Dirangkul Lalu Mereka Harus Terpastikan Jangan Sampai Mengalami Kekerasan Diskriminasi Dan Pengusiran Karena Kalau Mereka Diuzir Bunda Nuning Sudah Ada Itu Ayah Dan Mau Cari Bukti Itu Setiap Hari Sabtu Tapi Belakang Saya Belum Ke Merdeka Selatan Itu Mereka Setiap Hari Sabtu Itu Ada Demo Menuntut Hak Yang Sama Untuk Itu Ayah Dan Bunda Bagaimana Kita Mengoptimalkan Anak Laki Laki Kembali Menjadi Anak Laki Laki Anak Perempuan Menjadi Anak Perempuan Itu Harapannya Adalah Dari Kita Orang Dewasa Yang Ada Di Sekitar Anak Anak Sayang Sekali Waktu Kita Sudah Ada Di Penghujung Tapi Ini Dari Bapak Abu Muad Dibatam Terima Kasih Tepat Sekali Tema Hari Ini Menjelang Pilkada Serentak Ini Adalah Ilmu Untuk Para Pemilih Pemimpin Daerah Masing Meskipun Kita Agak Pesimis Melihat Keadaan Sekarang Dimana Banyak Yang Menguasai Daerahnya Tanpa Kecerdasan Yang Jelas Lagi Terima Kasih Pemaparan Dari Pak Hamid Hari Ini Kalau Bisa Instasi Disosialisasikan Gagasan Ke Masyarakat Sebelum Terlambat Instasi Pak Hamid Atau Siapapun Sebelum Masyarakat Kita Terlambat Salah Pilih Di dalam Menentukan Pemimpin Ya Sukron Baik Kita Sudah Dari Penghujung Dan Memang Sudah Harus Segera Mengakhiri Acara Pada Pagi Ini Perlindungan Anak Mungkin Ada Statement Satu Dua Kalimat Pertama Yang Harus Kita Pastikan Itu Kesadaran Kita Bersama Sama Sebagai Terutama Untuk Pegawai Negeri Dan Swasta TNI Polri Ibu Bapak Anak Anak Ibu Selama Delapan Jam Mereka Menjadi Yatim Piatu Itu Bukan Disebabkan Oleh Karena Pengabayan Dari Ibu Bapak Tapi Karena Ibu Bapak Kan Ada Tuntutan Untuk Mengeluarkan Semua Tenaga Pikiran Konsentrasi Untuk Mensukseskan Program Yang Di Di Bebankan Kepada Ibu Bapak Sebagai Abdi Negara Untuk Memastikan Anak-anak Kita Itu Mereka Mendapatkan Sentuhan Mendapatkan Penanganan Dari Lembaga Alternatif Itu yang Benar-benar Harus Memperjuangkan Adalah Ibu Bapak Sendiri Jangan Sampai Kan Ini Kami Bukan Pegawai Negeri Bukan Pegawai Suasa Tetapi Orang-orang Yang Memiliki Pengetahuan Yang Harus Kita Sampaikan Ke Masyarakat Coba Bayangkan Siapa Yang Diuntungkan Nanti Kalau Ibu Bapak Sudah Menemukan Anak Ibu Bapak Ditempatkan Di Daycare Atau Di Rumah Transisi Kita Akan Menemukan Pegawai Negeri Dan Pegawai Swasta Itu Mereka Bekerja Dengan Penuh Keikhlasan Tidak Korupsi Korupsi Waktu Mungkin Ijin Pimpinan Itu Ada Sebuah Kejadian Waktu Jaman Belanda Itu Di Perkebunan Perkebunan Itu Satu-satu Pegawai Perkebunan Mandor Ijin Kenapa Anak saya Sakit Mandor Ijin Kenapa Anak saya Mau Ke Sekolah Dipanggil Bermasalah Anaknya Ah Oleh Mandor Dia Akhirnya Membuat Sebuah Kebijakan Harus Di Perkebunan Itu Dibangun Sekolah Dibangun Layanan Sehingga Akhirnya Ayah Ibunya Itu Kan Jadi Konsentrasi Bekerja Kapan Bapak Ibu Yang jadi Pegawai Negeri Pegawai Swasta TNI Polri Ini Harus Memastikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Itu optimal Tapi Tidak Disana Kita Lihat Pasal 18 Konvensi H Anak Tanggung jawab Negara Itu adalah Memastikan Ayah Ibunya Itu Harus Melakukan Pembimbingan Kepada Anak Tapi Pegawai Negeri Dia Harus Untuk Itu Kita Berharap Kepada Allah Kita Akan Menemukan Pemimpin Pemimpin Yang Mau Mendengarkan Kita Kita Berdoa Semoga Allah Memberikan Cahaya Yang Kita Selama Ini Sudah Lembut Kepada Anak Kita Semakin Lembut Lagi Dengan Mewujudkan Bekir Ramana Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh